Seakan tak mau kalah, Wuling Motors Indonesia kembali memperkuat pilihan lini produk elektrifikasi mereka dengan meluncurkan Wuling Almas Hybrid. SUV Flagship ini tak hanya menawarkan efisiensi bahan bakar saja, namun tetap menjaga performa berkendara yang lebih bertenaga serta mengemasnya dengan berbagai fitur canggih. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2019, seri Almas telah menjadi berlian bagi produknya ini. Berbagai inovasi pun selalu melengkapi perjalanan dari seri SUV ini. Wuling Almas Hybrid ini mengemas mesin anyarnya dengan teknologi hybrid, untuk menjanjikan performa dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Melalui peluncuran Almas Hybrid, perpaduan sempurna dari performa mesin bertenaga, full efisiensi, dan mobilitas ramah lingkungan dapat diwujudkan dalam Almas Hybrid yang siap meningkatkan pengalaman berkendara menuju era elektrifikasi. Wuling Almas Hybrid menggendong mesin yang berbeda dari seri sebelumnya. Pabrikan tersebut mengandalkan mesin bensin 4 silinder 2000 cc dengan siklus Atkinson, bertenaga 123 daya kuda dan torsi 168 Nm. Ketika hanya model listriknya yang aktif, dayanya bisa lebih melimpah. Tenaga maksimalnya bisa tembus 174 daya kuda dengan torsi 320 Nm. Hal tersebut berkat sokongan daya baterai 1,8 kWh, yang menyuplai tenaga ke motor listrik untuk bisa berakselerasi dengan halus namun tetap bertenaga. Teknologi hibrida yang diusung merupakan multimode hybrid yang terdiri dari elektrik vehikel mode, paralel dan seri. Ketiganya dapat aktif secara mandiri menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan daya, hingga kondisi jalan sehingga efisiensi bahan bakar tetap terjaga. Pengguna Wuling Almas Hybrid tak perlu repot mengkalkulasi gaya berkendara hemat bahan bakar. Sebab semua sudah diatur melalui sistem komputerisasi canggih dari Wuling Motors. Maka dari itu tidak ada tombol untuk mengaktifkan efe mode secara manual sesuai kehendak pengguna. Tinggal pakai saja seperti halnya mobil metik pada umumnya. Efe mode akan aktif apabila memenuhi beberapa variabel. Utamanya dari daya baterai dan kecepatannya harus di bawah 40 km per jam. Lebih lanjut ketika isi daya baterainya cukup, efe mode bisa langsung aktif secara otomatis, lajunya senyap dan tanpa gas buang. Selain itu, kerja mode listrik murni ini juga berpengaruh input akselator pengemudi. Umpama tekanan atau injakannya dalam yang mengartikan mobil butuh torsi tambahan, maka mesin bensin akan hidup dalam mode seri atau paralel. Mode seri ini berarti mesin akan bekerja selayaknya generator pembangkit listrik, yang kemudian daya yang dihasilkan langsung disimpan di baterai, sekaligus menyuplainya ke motor listrik penggerak. Sementara itu dalam mode paralel, baik mesin dan motor listrik akan bekerja berbarengan. Mesin selain menyuplai daya ke motor listrik, tapi juga mendukung kerja akselerasi ke sistem penggerak. Semua kerja teknologi hybrid itu berkat penggunaan dedicated hybrid transmission yang menggunakan satu gigi rasio yang fungsi utamanya bisa menggabungkan atau membagi daya yang mau dikeluarkan roda hanya dari motor atau mesin atau dari keduanya. Komputer akan membaca keluaran daya yang tepat supaya efisiensi bahan bakar tetap terjaga. Untuk mengetahui efek mode, seri, dan paralel pada wooling almas hybrid yang sedang aktif bisa dilihat dari panel meter baru yang telah dilengkapi dengan monitor. Kalau bicara mayoritas penggunaan harian, maka motor listrik yang akan beroperasi lebih dominan, kecuali saat high speed atau melajunya selalu di kecepatan tinggi, maka yang lebih utama bekerja adalah mesin bensin. Tak hanya itu saja, Wooling almas hybrid juga turut menghadirkan berbagai fitur canggih. Mulai dari kelengkapan fitur asisten pengemudi atau Advanced Driver Resistance System untuk meningkatkan aspek keselamatan. Beberapa fungsi di dalamnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan melalui peringatan maupun rem otomatis, membantu pengemudi untuk tetap waspada dengan lingkungan sekitar, hingga memandu laju mobil tetap di lajurnya. Ada pula Internet of Vehicle yang memungkinkan pengguna bisa terhubung dengan Wooling almas hybrid melalui sambungan Wooling remote control di aplikasi MyWooling Plus. Dengan begitu, kondisi terkini mobil bisa dengan mudah dipantau lewat satu sentuhan. Belum cukup sampai di situ saja, Wooling hybrid juga menyematkan fitur perintah suara pada produknya ini. Siapapun pengemudinya dapat melakukan berbagai pengaturan sistem seperti untuk buka tutup jendela hanya lewat perintah suara bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton!